Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdillahi falamudillalah Wa mayyutlilhu falahadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asri A'udhu billahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafi khusr Illa alladhina amanu wa amilu salihat Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita tentang empat orang yang beruntung Dalam ayat yang pertama Allah menjelaskan Wa al-Asri demi masa Demi waktu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama mahluknya Itu menunjukkan bahwa mahluk tersebut memiliki peranan yang sangat penting Dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan nama waktu Wa al-Dhuha Wa al-Fajri Wa al-Layli Dan wa al-Asri Ini menunjukkan waktu itulah sangat penting Di si Allah subhanahu wa ta'ala Dan ayat yang berikutnya Allah menjelaskan Innal insana lafi khusr Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut manusia itu dalam keadaan merugi Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan Model yang begitu besar Kepada manusia Itu berupa waktu Model usia Ini adalah Anugerah Model yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia Ketika manusia itu tidak Memanfaatkan Model yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan merugi Ketika usia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dimanfaatkan Untuk beramal soleh Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan menjadi orang yang sangat merugi sekali Makanya dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beruntung Siapa saja mereka Allah melanjutkan dengan berfirman Illa alladzina amanu Wa amilu salihat Kecuali orang-orang yang beriman Yang kedua Orang-orang yang beramal soleh Wa tawassu bilhaq Orang yang saling menasihati dalam hal kebenaran Dan orang yang menasihati dalam hal kesabaran Pertama Orang yang beruntung itu kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini Bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan keimanan yang mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang itu merasakan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun dia berada Dia meyakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa bersamanya Ketika seorang Meyakini bahwa dia senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan Memanfaatkan Usian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beribadah sebanyak-banyaknya Dan dia akan takut untuk Berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena senantiasa Dilihat Dan diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua kata Allah Orang yang beruntung itu adalah Wa aminu salihat Orang-orang yang mengerjakan amal soleh Setelah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengerjakan Amal soleh Mengerjakan Apa yang dia yakini Maka Inilah Orang yang beruntung Kata Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan Apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia senantiasa berusaha semaksimal mungkin Untuk Beribadah Beramal soleh dengan Sebaik-baiknya Ini orang yang beruntung Yang kedua Orang yang mengerjakan Amal soleh Sehingga ilmu yang dia miliki Apa yang dia ketahui Dia amalkan Karena ilmu tanpa pengamalan Itu tidak ada gunanya Ini yang kedua Yang ketiga Orang yang beruntung itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang menasihati Dalam hal kebenaran Yang ketiga ini adalah Kita tidak cukup Soleh secara pribadi kita saja Soleh secara Diri sendiri Tapi kita juga berusaha untuk Maksimal Memberikan nasihat kepada orang lain Berda'wah Mengajak orang lain kepada kebaikan Sebagaimana Seorang ulama mengatakan Islah nafsak Wadu'u ghairak Perbaikilah dirimu Dan ajaklah Yang lain Inilah Orang yang beruntung Yang ketiga Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang senantiasa Menyeru kepada kebenaran Menyeru kepada kebaikan Mereka lah Yang akan mendapatkan Keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang terakhir Yang keempat adalah Mereka adalah orang-orang yang saling menasihati Dalam hal kesabaran Karena ketika seorang beramal soleh Maka dia dituntut untuk istiqomah Di dalam amalnya Maka Seseorang yang ingin istiqomah Dalam beramal Dalam beramal soleh Maka dia diperlukan Kesabaran yang sangat tinggi Maka kita harus senantiasa Saling menasihati Dalam hal kesabaran Sehingga kita menjadi orang-orang yang Istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita diwafatkan Dalam keadaan Husnul Khotimah Itulah Empat golongan yang Beruntung Di si Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita senantiasa Menjadi Orang yang Beruntung di si Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!